Kita dengarkan bersama-sama hari ini saudara-saudara Pertanyaan paling mendasar dari teks ini adalah Kenapa mengasihi Tuhan itu jadi berita yang paling utama Satu hal yang Tuhan titip pesan sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian Hidup di satu negeri yang baru Negeri yang akan jadi tempat bagi masa depan anak cucu mereka turun-temurun Satu saja yang Tuhan minta Cintai Tuhanmu dengan sekenap hatimu, dengan sekenap kekuatanmu, dengan seluruh jiwamu Gak ada yang lain Ini pidato perpisahan Musa loh dengan Israel ya Musa kan gak masuk ke negeri kanan Dia hanya melihat dari jauh Kalau Israel sekarang di daerah Jordan, di gunung Nebo, lihat keseberang tuh Pidato perpisahan Yang pesan terakhir yang Musa mau sampaikan kepada generasi masa depan Israel Anak cucu mereka turun-temurun Sesaat sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian Tinggal dengan semua orang di negeri kanan Satu saja yang Tuhan minta Cintai Tuhanmu, kasihi Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu, sekenap jiwamu, sekenap kekuatanmu Tuhan sekali lagi, Tuhan tidak minta yang lain Tuhan gak bilang, eh nanti kalau kau udah kerja kirim ke kampung, gak ada itu Yang Tuhan minta satu saja Kalau kau sudah tinggal di negeri yang baru Ingat saja, satu saja Cintai Tuhanmu Kasihi Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu Artinya apa? Seluruh hatimu, pikiranmu hanya terarah kepada Tuhan Tidak ada yang lain Pertanyaan paling penting sudah secara Kenapa harus itu? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Tuhan gak bicara soal pembangunan gedung gereja Atau bicara soal persembahan Atau bicara soal kerbau di kampung Gak ada yang Tuhan bilang Yang Tuhan minta satu saja Cintai Tuhanmu Dan yang luar biasa Ajarkan sama anakmu turun-temurun Kalau kau jalan, kau ajarkan Kalau kau tidur, kau ajarkan Berapa banyak lagi orang tua yang ajarkan ke anaknya hari ini? Waktu kita dengan anak-anak juga makin kurang Itu pertanyaan penting, saudara-saudara Coba bayangkan ya Hari ini Ini kan yang disebut Shema Israel Ya Sampai hari ini, saudara-saudara Teman-teman kalau ke Ingat saja, yang sudah pulang dari Yerusalem Lihat saja itu kan Di rumah-rumah orang Yahudi Beberapa kamar hotel di Yerusalem itu Kalau kita masuk itu kan Ada itu yang kayak apa itu Segera ini kira-kira nih Ditaruh di dinding pintu sebelah kanan tuh Orang Yahudi kalau masuk kamar itu Dia suka pegang Itu Mezusa Namanya Mezusa Mezusa itu secara harfi Artinya tiang Ya Mengingatkan tentang Persiwa Pasca Waktu keluar dari Tanah Mesir Kemudian Darah anak domba Pasca itu Kan domba Pasca disembeli Dan darahnya ditaruh di tiang Pintu rumah Ya tidak ya Mezusa Tiang itu Mezusa Tapi yang menarik Bapak-Izusa Kalau beli itu Saya kalau ke Israel suka bawa itu Karena murah dan Kajari oleh-oleh toh Mezusa itu Kalau Bapak-Izusa buka Itu bisa dibuka dengan obeng itu Isinya Isinya di dalam adalah apa? Gulungan kertas Yang ulangan pasal 6 Shema Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Dan cintai Tuhanmu Dengan sekenap hatimu Jadi Bapak-Izusa Bayangkan Tuhan katakan Tidak ada pesan yang lain Hanya itu saja Yang Tuhan minta Ketika kau masuk ke negeri kanan Menikmati segala kebaikan Tuhan disana Kau punya rumah Kau punya kerjaan Kau punya proyek Kau punya anak cucu Satu aja Tuhan minta Kalau keturunanmu sudah tambah banyak Satu aja Tuhan minta Ingat Tuhanmu Cintai Tuhanmu Dengan sekenap hati Sekenap pikiranmu Sekenap kekuatanmu Dan ajarkan kepada anakmu Turun-temurun Kalau kau jalan Kalau kau berbaring Kau lagi makan Ceritakan seluruhnya Tentang Tuhan Kepada anak-anakmu Karena parus itu yang disampaikan Sudah-sudah Yang lain boleh kurang Suaramu bisa fals Nilai matematikamu bisa kurang Gak apa-apa Tapi cinta kepada Tuhan Gak boleh berkurang Dan kepertanyaan Kenapa itu yang paling penting Sudah-sudah Bapak-Ibu ingatkan Simon Petrus itu Menyangkal Tuhan tiga kali Dan yang menarik Ketika Tuhan pulihkan dia Dalam Injil Yohanes Pasal 21 Ketika Tuhan kasih perintah Gembalakan domba-dombaku Simon Petrus tiga kali Menyangkal Tuhan Dan dalam Injil Yohanes Pasal 21 Ketika dia diberikan tanggung jawab Mengembalakan domba-domba Ada satu pertanyaan Yang Tuhan Yesus Tanya sampai tiga kali Satu pertanyaan Ditanyakan Tuhan Sampai tiga kali Apa pertanyaan itu? Satu aja Simon anak Yohanes Apakah kau mengasihi aku? Itu aja Simon bilang Ya Tuhan Engkau tahu Aku mengasihi Aku mengasihi Engkau Apa jawab Tuhan? Oke Gembalakan domba-dombaku Ditanya lagi Simon anak Yohanes Apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan Engkau tahu Aku mengasihi Engkau Gembalakan domba-dombaku Itu aja Engkau ditanya Simon anak Yohanes Lulus dari mana? IPK berapa? Engkau ada pertanyaan itu Yang ditanya Tuhan Cuma satu Apakah kau mengasihi Tuhan? Tidak ada yang lain Bapak-Ibu Saudara Karena itu menjadi satu pertanyaan Yang paling mendasar adalah Kenapa penting sekali mengasihi Tuhan Satu hal yang Tuhan minta kepada Israel Sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian Sekali lagi Satu hal yang Tuhan minta kepada Israel Diajarkan turun-temurun kepada anak cucu mereka Satu saja Cintai Tuhan Segenap hati Segenap jiwamu Saya menarik Bapak-Ibu Saudara Tapi kalau baca satu pasal ke belakang Ulangan pasal ke tujuh Yang kita baca tadi ulangan pasal enam Kalau mundur maju lagi satu pasal ke depan Ulangan pasal tujuh Ayat tujuh delapan Saya bacakan ya Ayat tujuh delapan Ulangan tujuh tujuh delapan Tuhan bilang begini ke Israel Israel bukan karena lebih banyak jumlah Jumlahmu dari bangsa manapun juga Bukan karena kau hebat Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga Maka hati Tuhan terpikat olehmu Dan memilih kamu Bukankah kamu ini bangsa yang paling kecil diantar semua bangsa Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu Dan memegang sumpahnya yang telah dikerarkannya kepada anak moyangmu Abraham, Isaac, dan Yaakob Maka Tuhan telah membawa kamu Keluar dengan tangan yang kuat Dan menembus engkau dari rumah perbudakan Dari tangan viraun Raja Mesir Tapi coba lihat ya Tuhan bilang begini Bukan karena jumlahmu lebih besar Kau lebih hebat dari orang lain Maka Tuhan pilih Bukankah kau ini bangsa yang paling kecil Kalau dicari bangsa yang paling hebat Mesir jauh lebih hebat Israel masih budak Mesir sudah bikin piramid Kalau dibandingkan dengan bangsa Asyur Israel tidak ada apa-apanya Mesir itu bangsa yang sangat maju Mereka tinggal di sungai Nil Perhadapan mereka jauh lebih hebat Israel itu tidak ada apa-apanya Tuhan bilang Bukan karena jumlahmu besar Kau ini bangsa yang paling kecil Tuhan pilih kamu Hanya karena satu hal Yaitu apa Tuhan mengasihi engkau Saya ketika pikir-pikir ini Saya bilang Luar biasa ya Tuhan Meminta kita mencintai Tuhan Karena ternyata Tuhan memilih kita pun Hanya karena satu alasan Itu apa Karena Tuhan mengasihi Yang saya tangkap adalah apa Yang Tuhan inginkan dalam relasi kita dengan Tuhan Satu aja Relasi kita dengan Tuhan Itu bukan relasi hitung-hitungan Relasi kita dengan Tuhan Adalah relasi cinta kasih Mengasihi Tuhan Tapi Ibu Saya gak tau berapa anggarannya ini Tapi saya pikir Saya gak tau ada yang pernah hitung-hitung Ke angkaran Bait Suci Pertama Yang dibangun Salomo Iya kan Bapak Ibu ingatkan ya Bait Suci pertama kan dibangun Salomo Tapi bahan-bahannya disiap Karena tiba-tiba Ibu baca Satu tawarif pasal terakhir Ada disitu sumbangan pembangunan Bait Suci Yang mau bangun kan Daud Daud yang mau bangun Tapi Tuhan bilang Daud tanganmu penuh darah jangan kau bangun Nanti biar anakmu yang bangun Salomo Daud bilang oke anakmu yang bangun Tapi Tapi nih Ya kan Karena pekerjaan ini terlalu berat Saya akan siapkan Saya akan siapkan Bahan untuk pembangunan Bait Suci Bapak Ibu Nanti baca disatu tawarif pasal terakhir Sumbangan pembangunan Bait Suci Saya pernah hitung-hitung Nah tapi Kalau teman-teman yang Persepat ke Yerusalem Atau mau ke Yerusalem Nanti siarah Saya suka bilang begini Kalau Pas di kota Yerusalem Tidak terlalu padat Jadwal turnya Lagi sepi Gereja-gereja yang dikunjungi Minta sama tur guide-nya Bawa ke terwongan Bait Suci Kita turun ke bawah Ada arkeolog di bawah Ya Waktu kami saya turun dua kali itu Selalu ada arkeolog orang Yahudi Orang Amerika keturunan Yahudi Yang suka dibawa Terjaga Dia bawa ke bawah Dia bawa ke satu titik Dimana dia bilang Pak Alfred Pak Pendeta ini di depan kita Kira-kira 30 meter di depan kita Itu sekarang Kita percaya Yakini dari ilmu arkeologi 30 meter di depan kita ini Pak Pendeta Tepat Menjadi lokasi Ruang Maha Kudus Ruang Maha Kudus dulu itu kan Ruang yang paling kudus Di Bait Suci Ada pelataran Bait Suci Tempat bejana pembasuhan Kemudian ada Ruang Kudus Itu tempat menorah Bejana pembasuhan Kemudian ada Ruang Kudus Itu tempat menorah Yang kandil itu Kayak taruh-taruh lilin gitu Kemudian ada satu tempat lagi Ruang Maha Kudus Yang bisa masuk ke Ruang Maha Kudus Hanya imam besar Kalau imam biasa tidak bisa Hanya imam besar Masuknya pun sekali setahun Mempersembahkan korban Dan di dalam Ruang Maha Kudus Hanya ada satu benda Yaitu apa Benda yang paling kudus Menurut umat Yahudi Yaitu apa Tabut berjanjian Taruh di dalam Tapi yang saya mau cerita adalah Sampai di bawah itu Saya kagum sekali Pantesan ini Bait Suci Hebat betul Kita masuk ke bawah Bapak Ibu lihat itu fondasinya Fondasi Bait Suci itu Satu batu itu besar-besar Satu batu itu kira-kira Sama bis Prima Duna Atau bintang Prima itu Besar betul itu batu Ditaruh di bawah Saya mau gambarkan Megahnya Bait Suci itu Nah Nanti Bapak Ibu baca Di sumbangan pembangunan Bait Suci Disitu dikatakan Bait Suci itu Dibangun dengan emas Perak Tembaga Besi Kayu aras Permata Bayangkan Emas perak Permata Takis emas lantai itu Mas Siner kan Mas Siner kan Oh Mas Siner lagi Jadi bayangkan tuh Saya ketika Saya bayangkan Bapak Ibu Nanti lihat di Alkitab itu ya Saya gak bisa hitung peraknya Permatik itu juga gak tau Tapi saya coba membayangkan emasnya Karena kita masih punya tau harga emas hari ini kan Nanti dilihat disitu ya Daud mengumpulkan 3.000 talenta emas Dari Daud sendiri Dia persembahkan 3.000 talenta emas Kemudian dari seluruh prajuritnya Generalnya Kepala pengawalnya Mereka kumpul-kumpul Terkumpul 5.000 talenta emas Jadi emasnya saja Total emasnya saja 8.000 talenta emas Bapak Ibu tau Satu talenta itu berapa Satu talenta itu 34-34 kilogram Kilo lah Kilo bukan gram 8.000 talenta Satu talenta 34 kilogram Oh Bukan gram lah Dan kau biarkan pakai emas Si misi ya kilo Kalau ada orang pakai emas 10 kilo tuh Bayangkan Coba Saya hitung Coba bayangkan 8.000 talenta Satu talenta 34 kilogram Satu kilogram berapa gram Seribu gram Satu gram berapa rupiah Siapa yang biasanya ke pegadaian Sejutaan Atau bilang lah itu bukan emas terlalu mahal gitu Kali setengahnya saja Tetap aja banyak sekali Saya kali di kalkulator Di handphone Error Karena kebanyakan Lalu nya ke belakang Puluhan triliun rupiah Pertanyaannya Sudara-sudara Siapa yang bisa kasih persembahan sebanyak itu Apa yang bisa membuat Daud bisa memberikan persembahan semelimpa itu Apa coba Saya bilang Saya betul-betul kaget tuh Saya bilang Saya telusuri awal Rencana pembangunan baik suci Bapak ibu baca Nanti baca rencana pembangunan baik suci di awal Di kitab 2 Samuel ya 2 Samuel pasal Pasal 7 Nanti baca lengkap di rumah 2 Samuel pasal 7 Pertama kali Daud mau bangun baik suci Dia bilang begini sama Nabi Natan Nabi Natan Kenapa Daud Kasih tau Tuhan Saya mau bikin rumah buat Tuhan Itu kata Daud Nabi Natan tolong kasih tau Tuhan Saya mau bikin rumah buat Tuhan Oh emang kenapa Dia bilang gini Saya gak enak Saya tinggal di istana yang megah dari kayu aras Sementara Tuhan masih dalam runtuhan Tinggal di dalam kemah Sejak lu dari Mesir Tuhan yang hajar di dalam tabung perjanjian Selalu ada di kemah Waktu Daud sudah bikin istana Dia bilang Nabi Natan saya gak enak nih Masa siasih tinggal di istana Dengan kayu aras yang megah Sementara Tuhan tinggal di dalam kemah Apa kata Nabi Natan Oke Saya pergi kasih tau Tuhan Dia pergi kasih tau Tuhan Dia bilang gini Tuhan Katanya Daud mau bikin rumah buat Tuhan Tuhan katanya Daud mau bikin rumah buat Tuhan Apa jawab Tuhan Eh Kau yang mau bikin rumah buat Tuhan Nanti baca tuh Katakan sama Daud Pernahkah sekali saja Sejak keluar dari tanah Mesir Pernahkah sekali saja Kukatakan kepada mereka Bikinkan saya rumah Tidak pernah Siapa yang kau yang mau bikinkan rumah buat Tuhan Tidakkah kau tau kata Tuhan Langit itu tahtaku bumi tumpuan kakiku Langit tahtaku bumi tumpuan kakiku Kalau langit itu tahtaku bumi tumpuan kakinya Pertanyaannya rumah sebesar apa kau mau bikin buat Tuhan Tuhan bilang indah kolongan-kolongan abunah Siapa kau mau bikin rumah buat Tuhan Tidakkah kau tau langit tahtaku bumi tumpuan kakiku Sejak keluar dari tanah Mesir Tidak sekali pun Tuhan bilang Bikin rumah buat Tuhan Lalu pertanyaannya Kenapa Tuhan izinkan Daud bangun baik suci Kenapa Daud toh inginkan Tuhan toh izinkan Daud bangun baik suci Nanti Bapak Ibu lihat satu tawarik pasal terakhir tadi Apa alasan Daud memberikan persembahan yang melimpah itu Emas yang melimpah itu Satu aja kalimatnya Karena cintaku kepada Tuhan Oh bangkan tuh Jadi luar biasa saudara-saudara Hanya kecintaan kepada Tuhan Yang bisa membuat orang mempersembahkan yang luar biasa Untuk pembangunan rumah Tuhan Jadi saya bilang begini Gereja ketika selesai Itu apa? Saya bilang sederhana Itu ungkapan kecintaan saya kepada Tuhan Jadi menurut saya Begitu gereja selesai ditabiskan hari ini Begitu gedung gereja selesai ditabiskan hari ini Maka pasti kecintaan pada Tuhan semakin besar Amin Rekah PKB semakin banyak beribadah PKB itu Saya ingat dua tahun lalu Pernah pimpin Natal PKB Yang hadir 80% PWGT Kok markahan kuatnya Natal PKB Jadi bayangkan Jadi apa artinya gedung gereja Gedung gereja buat saya sederhana Ungkapan kecintaan kepada Tuhan Dan itu yang Tuhan mau Kecintaan Tuhan katakan Firman Tuhan kita pulangan Kecintai Tuhanmu Artinya apa? Seluruh relasi kita dengan Tuhan Yang Tuhan mau Seluruh relasi saya dengan Tuhan Relasi cinta kasih Bukan yang lain Tuhan gak mau saya hitung-hitungan dengan Tuhan Tidak ada Papib ingatkan Waktu Maria Membasuh kaki Tuhan dengan minyak narwastu Sarga 300 dinar Yang protes siapa? 300 dinar 300 dinar itu berapa banyak Bapak Ibu? Satu dinar itu upah pekerja satu hari 300 dinar itu upah pekerja satu hari Jadi kalau dia tumpahkan minyak 300 dinar Itu berarti apa? Gajinya satu tahun Ditumpahkan di kaki Tuhan Gaji setahun Ditumpahkan di kaki Tuhan Setahun Yang protes siapa? Yudas Yudas bilang apa? Ngapain ditumpahkan itu? Lebih baik kau jual bagi orang miskin Saya bilang begini Kenapa Yudas protes? Sebab apa? Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan Gak akan pernah paham Soal cinta kepada Tuhan Saya bilang orang kalau jatuh cinta Kan leom Orang kalau jatuh cinta itu Semua dia kasih Jadi kalau ada orang bilang cinta istrinya Dia tidak kasih ATM-nya Itu pertanyaan Buat itu kan Cinta itu kan gak bisa diukur Coba lihat ya Abraham Abraham Untuk memperlihatkan iman Kesetiaan, kecintanya kepada Tuhan Apa yang Tuhan minta dari dia? Apa Tuhan minta kambingnya? Enggak Kenapa? Oh kalau kambing Abraham punya banyak Yang Tuhan minta dari Abraham apa? Untuk membuktikan kesetiannya Kecintanya kepada Tuhan Apa yang Tuhan minta? Anak satu-satunya Isa Jadi coba bayangkan Kecintaan kepada Tuhan Ketika yang paling baik Dia persembahkan kepada Tuhan Dan itu yang Tuhan inginkan Relasi yang betul-betul Dibangun di dalam Kasih Tuhan Jadi kalau Tuhan katakan Cintai Tuhan Mendengar sekenap hati Memang itu yang Tuhan mau Karena kita jadi gereja Kita jadi umat Tuhan Juga karena Tuhan mengasihi Yang Tuhan inginkan adalah apa? Relasi saya dengan Tuhan Betul-betul hanya relasi Cinta kasih Satu dengan yang lain Juga terhadap Tuhan Dan saya katakan Sudah-sudah Puncak cinta kasih Kristus Untuk kita Ada di mana? Kayu salib Puncak cinta kasih Kristus Ada pada kayu Kayu salib Salib adalah Ketika Kristus Berada di tempat Yang paling menyakitkan Di hidupmu Dan saya bayangkan Saya harus sampaikan Untuk mengingat kita Betul-betul luar biasa ya Kalau kita menghitung-hitungan Dengan Tuhan Dari gedung gereja Enggak akan pernah Cukup Mengingat segala kebaikan Tuhan Puncak kasih Tuhan Kepada kita Ada pada peristiwa Penyalipan Kematian Kristus Saya berulang kali Sampaikan Saya pimpin Saya mau cerita ini Hebatnya kasih Kristus itu ya Kasih Tuhan itu Saya pipi Di ibadah Jumat Agung Hari kematian Tuhan Yesus Ibadah Jumat Agung Di Jumat Rantepau Gereja besar Jumat Agung kan Hari kematian Habis ibadah Jumat Agung Ada ibu-ibu tanya saya Pak Alfred Ibadah Sabtu Sunyi besok ya Iya Tante Ibadah Sabtu Sunyi Barusan kamu Sabtu Sunyi nih Pak Pendeta Oh kenapa Terus Saya mau tanya Pak Pendeta Hari ini kan Jumat Agung Kematian Berduka cita kita kan Iya Terus Besok Sabtu Sunyi Iya Terus Lusa Pasca Kebangkitan Kemenangan Suka cita Iya terus Nah saya mau tanya Pak Pendeta Kan hari ini Jumat Jagung Kematian Duka cita Besok Hari Lusa Minggu Kebangkitan Kemenangan Suka cita Nah besok ini diantaranya Iya terus Saya mau tanya Pak Pendeta Pakai baju warna Pakai besok Saya bilang Saya bilang Kusang apalah Mimpi Kutanan Tantan 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 Kenapa Tanya baju Maksudnya Pak Pendeta Saya mau tanya Besok hari ini kan Pakai baju hitam kita kan Gelap-gelap Duka cita Lusa itu Pakai baju merah Apa-apakah Yang gelap Yang cerah-cerah Suka cita Nah besok ini diantaranya Jadi kira-kira Yang gelap-gelap Yang cerah-cerah Raka Saya bilang Tidak serah Mimpi Tant Tantan Tima Bayu Kumi Rampo Dia bilang Begitu Pak Pendeta Nanti Kita salah kostum Orang foto Masuk Facebook Nenak kita Saya bilang Kalau ada yang gelap-gelap Boleh yang gelap-gelap Oke gelap-gelap Pak Pendeta Terus Pak Pendeta Apalagi Tantan Besok Kalau datang Ke ibadah Sabtu Sunyi Sedih-sedih Kira-kira Senyum-senyum Kira-kira Sebenarnya Kumi Senyum-senyum Terus Tantan Nanti Tidak usah Terlalu sedih juga Karena Yesus sudah bangkit Tapi saya pikir gini Bapak Ibu Sang Ibu ini Lagi mencoba Mencari arti Sabtu Sunyi Kira-kira gitu Dia lagi coba Paham Apa sih arti Sabtu Sunyi Kristus dikubur Selamat Natal Sering kita ucapkan Selamat Natal Damai Besertamu Sering itu Kristus Mesias Lahir di Bethlehem Sering Selamat Jumat Tagung Kristus mati Menebus dosamu Sering kita ucapkan Selamat Pasca Kristus bangkit Masa depan Sering kita ucapkan Selamat apa lagi Pantak Kosta Dan segala macam Tapi selamat Sabtu Sunyi Yesus dikubur Mau bilang apa Mau ucapkan apa Kalau bangun pagi Mau update status Statusnya apa Mau ucapkan selamat apa Selamat Sabtu Sunyi Selamat dikubur Kan gak enak selamat dikubur Masa dibilang sama orang Selamat dikubur Saya bilang Tante Sabtu Sunyi itu Saat Kristus dikubur Dan Pak Ibu tahu apa artinya Kubur itu tempat Yang paling gelap Kubur itu tempat Yang paling sepi Kubur itu tempat Yang paling menakutkan Kubur itu tempat Yang paling menyeramkan Kubur itu adalah tempat Dimana kau teriak Dan tidak seorang pun dengar Kubur itu tempat Yang paling menyeramkan Kubur itu adalah tempat Dimana orang yang Paling mencintai dirimu Sekalipun Gak mungkin temani kau Dalam kubur Secinta-cintanya Istri ke suami Suami ke istri Anak ke orang tua Orang tua ke anak Saudara ke saudara Kalau yang dicintai Di luar meninggal Gak mungkin dia temani Dalam kubur Kubur itu adalah tempat Yang paling sepi Paling menyeramkan Paling menakutkan Tempat yang Tidak bisa dijangkau Bahkan oleh orang Yang paling mencintai dirimu Sekalipun Gak mungkin temani kau Dalam kubur Karena itu saya bilang begini Ketika hari itu Yesus ada di kubur Apa yang dia mau bilang Satu hal Saat Kristus ada di kubur Dia mau titip satu pesan Bahwa pendeta Alfred Kau harus tahu Di tempat yang paling sunyi Di hidupmu Di tempat yang paling sepi Di hidupmu Tempat yang paling menakutkan Di hidupmu Tempat yang tidak bisa dijangkau Bahkan oleh orang yang Paling mencintai dirimu Sekalipun Kau harus percaya Di tempat yang paling sepi Dan menakutkan Seperti itu sekalipun Kau harus percaya Yesus ada di sana Bersama dengan dirimu Saya bilang Luar biasa Itu sebabnya Mas Mursa 139 Bilang begini Mas Mursa 139 Bilang begini Ya Tuhan Kemana saya dapat pergi Menjauhi rohmu Kemana saya dapat lari Dari hadapanmu Saya ke ujung langit Kau ada Saya ke ujung laut Kau ada Bahkan Saya bawa tempat tidurku Ke dunia orang mati pun Disitu pun kau ada Sudah-sudah hari ini Kita bersyukur Gedung gereja boleh selesai Dengan baik Hari ini juga 47 tahun Perjalanan jemaat ini Perjalanan jemaat ini Pertanyaan paling penting Sampai kapan gedung gereja ini penuh Dengan anak cucu kita Sampai kapan Masih banyak ibu-ibu pakai hijau toska di dalam Sampai kapan anak kita Buat saya itu pertanyaan paling penting Digumuli hari ini Ketika hari ini Tuhan katakan Ceritakan ke anak cucumu Turun temurut Supaya apa Jumlahmu tambah banyak Nah kalau tambah sedikit Berarti tidak diceritakan Kan Tuhan bilang tau Kalau kamu jumlahmu ditambah banyak Ceritakan ke anakmu turun temurut Itu pertanyaan paling mendasar hari ini Saudara-saudara Saya Ya Saya pikir hampir dalam diskusi banyak sekali Teman-teman hari ini Ya Tahun depan itu akan ada diskusi Dengan teman-teman dari Belanda Soal sekularisasi Kenapa gedung gereja yang dulu Jadi sumber Injil datang ke Toraja Hari ini gedung gereja disana malah kosong Itu pertanyaan paling penting Kita ngobrol dengan teman-teman dari GZB Ya kita bilang ya Teman-teman sudah mengalami Jangan sampai terulang Dan Pak Ibu tau hari ini Pengaruh hari ini yang luar biasa itu Pengaruh yang paling besar itu gadget Saya sampaikan Kemarin di rapat kerja Perlu melihat kembali Seluruh pelayanan kita Sejak lima tahun lalu Di Sidang Raya di Sumbah Sidang Raya 17 di Sumbah Saya ingat persis itu Karena saya masuk ke lompok diskusi itu Salah satu topik yang diingat adalah Mengingatkan gereja Bahwa apa? Ingat 70% warga gereja hari ini 70% warga gereja hari ini Mereka yang usia milenial Kelahiran tahun 80 Kesini Jadi ya TKMI 80 ke bawah Bukan milenial lagi Kolonial sudah 70% Itu buat saya penting sekali diingat Hari ini 90% Mungkin sekarang sudah tambah banyak Karena sekarang sudah ada Starling Kami naik ke Seco Bawa Starling kecil itu Bawa ke Simbuang Wah bisa akses internet Dari tengah hutan Gak ada masalah hari ini Data lima tahun lalu 95% Mereka terkoneksi dengan internet Hampir seluruhnya terkoneksi dengan internet Gak ada yang tidak terkoneksi dengan internet Luar biasa Susah Satu pertanyaan ditanya Saya kemarin kasih lagi Rilis terbaru Ke teman-teman di rapat kerja Survei bilangan research center Saya kata siapa Ikut tracker kemarin Saya rilis surveinya di dalam Anak-anak ditanya hari ini Umur gen Z ya Umur 15 sampai 25 tahun Ditanya Ada masalah cerita ke siapa 43% cerita ke orang tua Entah orang tuanya kasih jawaban baik Apa enggak Enggak tahu Pokoknya Ada masalah cerita ke orang tua Cerita ke teman berapa Kurang dari 30% 27an kalau salah Jadi orang tua dengan teman itu Yang paling banyak jadi tempat bercerita Yang tidak punya tempat bercerita berapa 14% Jadi saya bilang sama teman-teman pendeta Kalau ada 100 anak mudamu Mungkin ada 14 orang yang tidak tahu Harus bercerita ke siapa Mau cerita ke orang tua Takut dimarahin Mau cerita ke teman Tidak ada teman dekat Yang cerita ke pendeta berapa persen Kurang dari 2% Jadi saya pikir-pikir Ternyata pendeta bukan jadi tempat yang nyaman Buat curhat Atau mungkin nanti masalah yang besar Baru ke pendeta Bisa juga begitu Itu Luar biasa Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Teman baikmu dimana Teman baikmu dimana 64% mengatakan teman baik kami ada di sekolah Teman baikku ada di sekolah 64% Yang punya teman baik di gereja berapa 14% Wajar Wajar lebih banyak teman baik di sekolah Karena apa Tiap hari berjam-jam dia di sekolah Bukan di gereja Gedung gereja kadang hanya 1 jam 1 minggu Untung ke Malaysia Kesimpulannya apa saya bilang Kesimpulannya sederhana Dua tempat dimana anak kita bertumbuh Dua tempat dimana anak kita bertumbuh Paling banyak Setiap hari Di rumah Dan di sekolah Jadi saya bilang pesannya satu Kalau gereja mau hadir untuk anak-anak kita Yang mayoritas itu Dia harus ada di mana Gereja harus ada di sekolah Gereja harus ada di keluarga Pikirkanlah Bagaimana gereja hadir Harus hadir disana Sebab tempat anak-anak kita ada disana Saya bilang sama bapak ibu guru di Toraja Saya bapak ibu guru Kalau dikasih kesempatan hari ini mengajar Manfaatkan dengan baik Sebab apa Di sekolah lah kita punya waktu Mengajar Berjam-jam setiap hari Tanpa ada yang bisa potong Jadi saya bilang teman-teman pendeta pemuda di KW Gak usah pergi cari-cari anak PPGT Masuk aja ke Uki Toraja 8000 anak muda disana Pergi ke STM tak hari 2200 siswa Daripada setengah mati bikin kemaktian PPGT Diundang satu minggu 30-20 kayak datang Ini anak kita semua Gereja harus ada di sekolah Disana tempat anak-anak kita tumbuh Januari kemarin saya dengan Pak Diajak Pak James Pak James Siria di Pakai pesawat pribadinya naik ke Pegunungan Papua Bikin sekolah lentera disana Klinik Silom di atas Pegunungan Papua Tengah Daboto namanya Tahun 2024 Orang yang gak pake pakaian masih banyak Sedih juga 2024 loh Kita sudah ada Starlink Disana orang masih tukar pake apa itu Kerang Dia barter Sekolah lentera di atas Klinik Silom Saya bilang Pak James Wah Bapak hebat banget bikin sekolah Dia bilang Pak Pendeta Kami punya survei Kami gigih bikin sekolah Sebab kami dapat survei Orang yang paling banyak berinteraksi dengan anak kita hari ini Pak Pendeta tau siapa yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak kita hari ini Kalau pertanyaan yang diajukan Di tengah-tengah jemaat Semua ibu akan angkat tangan Karena dia tinggal dengan anak Di dalam rumah Tidur dengan anak Dia bilang Kalau yang dihitung itu Hanya waktu bercakap Waktu berinteraksi dengan anak-anak Maka ternyata bukan ibu Sebab menurut survei mereka Rata-rata ibu bercakap berinteraksi dengan anaknya Sekitar 30 menit saja Satu hari 30 menit paling Kalau bangun pagi Ya udah bangun kah Sampai pagi nak Udah Kau mandi ya Satu menit saja itu kan Mandi anaknya Serapan Serapan Lima menit Nah udah pergi dia sekolah Pulang sore Mamanya lagi pergi kemana dan segala macam Pulang nanti Eh udah tidur Udah tidur Lihat di kamar Rata-rata 30 menit Perhari Bapak-bapak Lebih kurang lagi dari katanya Dari itu Yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak Setiap hari Siapa? Gurunya Di sekolah Tiap hari berjam-jam Dia perhatikan seluruh tampilan gurunya Dia lihat model lipstick gurunya Model kondek gurunya Semua dia perhatikan Saya ketika dengar itu Saya bilang Saya percaya Kenapa? Sebab sampai hari ini Saya itu masih bisa gembarkan Saya bisa ceritakan dengan detail Model kondek guru saya ketika saya kelas 1 SD Saya baru pas Sadar betul Betul-betul ya Guru itu betul-betul jadi role model Yang luar biasa Jadi buat gereja saya katakan Jangan terjebak dengan program yang rutin Ayo pikirkan Apa yang kita bisa lakukan sama-sama Kemarin kita duduk-duduk santai dengan teman-teman Pendeta Di sela-sela minum kopi sore Raker Kita mulai refleksi Iya ya Waktu kita pendeta ini Kadang-kadang habis kemaktian rumah tangga Habis dari satu ibadah ke ibadah yang lain Yang mungkin Sangat sedikit generasi Generasi anak muda ada di sana Pikirkanlah Saya bilang Kita Sudah belajar dari banyak sekali Perubahan yang terjadi Sekularisasi hari ini itu melanda Eropah Luar biasa Sangat mempengaruhi kita hari ini Medi sosial Kalau survei bilangan apa Surveinya Siapa ini Aku saya lupa CBN Christian Broadcasting Network Jumlah pengunjung gereja di Amerika itu Berbanding Terbalik dengan pengguna Facebook Medi sosial Jadi semakin tinggi pengguna medsos Semakin kurang orang datang ke gereja Itu menarik sekali Buat saya itu Salah dicermati Bapak Ibu Hari ini firman Tuhan jelas Kalau mau jumlahmu bertambah banyak Ajarkan ke anakmu Berulang-ulang Ketika duduk berbaring Ceritakan kepada dia Cintai Tuhanmu Dengan segenap hatimu Selamat untuk kita semua Tuhan menolong Selamat ulang tahun yang ke-47 Jemaat Peniel Tuhan menolong memberkati Perjalanan pelayanan jemaat ini ke depan Terima kasih telah menolong Terima kasih telah menonton